Pemirsa masyarakat kini tengah euforia karena menurunnya angka kasus positif COVID-19 di berbagai daerah di tanah air, termasuk kota Jakarta. Status PPKM pun terus diturunkan tergantung pada kondisi wilayah masing-masing. Kegiatan kantor perlahan kembali normal dan pembelajaran tatap muka mulai aktif dilaksanakan. Fasilitas publik pun kini ramai dikunjungi masyarakat, baik itu restoran, tempat wisata, bioskop dan mal hingga pesta pernikahan yang bisa dihadiri undangan. Vaksinasi masal yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak adalah salah satu alasan mulai dilonggarkannya PPKM. Pemberian vaksin ini dilakukan untuk membentuk antibodi setiap orang, di mana imun akan bisa mengenali dan menyerang virus SARS-CoV-2 agar tak mudah terinfeksi dan menurunkan tingkat keparahan infeksi akibat COVID-19. Namun, meski vaksin terus digencahkan, protokol kesehatan tetap harus dilakukan sebagai upaya pencegahan tertular penyakit infeksi pernafasan ini. Meski vaksin dan protokol kesehatan telah dijalankan, kita tak boleh lengah pemirsa. Karena di tengah kabar bahagia akan menurunnya angka positif di tanah air, penularan bisa sangat terjadi. Terbukti dengan ditemukannya beberapa kasus baru pada beberapa hari lalu, baik yang terkonfirmasi positif hingga meninggal dunia. Untuk itu, pemerintah terus mengejut setiap wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan. Dan lakukan protokol 3T, yaitu tracing, testing, dan treatment sebagai langkah tepat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah air. Lalu, sejauh mana protokol 3T dijalankan saat ini? Simak informasinya dalam hidup sehat sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Hidup Sehat. Nah, pemirsa pasti sudah banyak ya yang mulai melakukan aktivitas secara normal karena kasus COVID-19 sudah mulai menurun. Nah, tapi di tengah kondisi seperti ini apakah masih tetap perlu dilakukan 3T? Dan seperti apa sih antisipasi supaya kasus COVID-19 tidak melonjak lagi ya, Dr. Hacau? Betul, dan supaya kita nggak lengah nih. Karena jangan sampai kita jumawa sehingga kita lupa harus tetap lakukan prokes. Dan untuk itu, kita akan membahasnya secara daring bersama Bapak Kusmedi Piharto, Kepala Subbidang Tracing Satgas COVID-19. Selamat pagi, Pak Kusmedi. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat ya, Pak. Sehat selalu ya? Iya, selalu. Pak, kita kan memang bersyukur, Pak ya, karena saat ini kasus infeksi sudah mulai menurun signifikan. Kemudian aktivitas mulai normal. PPKM dilonggarin dan vaksinasi terus digalakkan. Namun, jika dalam kondisi seperti ini didapati kasus infeksi COVID-19, apakah pelaksanaan 3T akan tetap dilakukan, Pak? Iya. Jadi, kadang-kadang ngeliatnya ngeri sendiri ya. Karena sudah seperti pada waktu tidak ada point lagi. Tapi, pada prinsipnya, semakin rendah leveling daripada daerah tersebut, harusnya kita makin waspada. Dan untuk kewaspadaan itu, tentunya selain 3M, 3T harus dilakukan. Karena deteksi itu bisa dilakukan lewat 3T. Sehingga dengan kita mengaktifkan dan meningkatkan 3T tersebut, apabila ada tanda-tanda infeksi pada masyarakat ataupun pada kelompok tertentu, kita bisa segera mendeteksinya. Oke, ini artinya Dr. Heikal dan juga Pemirsa, memang 3T tetap dilaksanakan ya. Karena kita tetap harus waspada supaya tidak terjadi lonjakan kembali. Nah, Pak, ini selanjutnya nih ya, Pak ya. Bahwa kan kita tahu pihak imigrasi sudah mulai membuka WNA Asing untuk masuk ke Indonesia. Nah, aturannya seperti apa, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah supaya mencegah penyebaran COVID-19? Ya, yang jelas tidak semua daerah dibuka ya. Kita melihat daerah tersebut statusnya sekarang di level berapa? Di level, maksudnya level 1, level 2, level 3, kemudian status imunisasi dari negara itu, kemudian pada orangnya sendiri, orangnya sudah harus tes bebas PCR, kemudian sudah melakukan vaksinasi 2 kali, baru dia diberikan izin untuk masuk ke Indonesia, yaitu pun melalui proses karantina dulu selama 5 hari. Oke. Pak, ini terkait dengan aktivitas masyarakat, Pak ya. Seperti misalnya masyarakat mengadakan resepsi pernikahan, upacara keagamaan, bahkan nantinya kita akan mengadakan diperbolehkan konser musik. Nah, ini bagaimana, Pak, prokesnya? Kan kita jangan sampai lengah. Sedangkan kita tahu bahwa kalau andai kata prokes dilanggar, itu bisa muncul lagi kasusnya. Dan bagaimana, Pak? Apakah ada sanksi bagi mereka yang melanggar prokes tersebut, dan apa sanksinya? Ya, memang kasusnya masih naik turun-naik turun. Demikian juga di negara kita ya. Tapi, seperti daerah Eropa itu, naiknya cukup signifikan. Begitu kan untuk tetangga kita sendiri, Singapura, dia masih belum bisa mengatasi dengan baik untuk kondisi pasien yang dilawat di rumah sakit, walaupun dia sudah membuka, apa namanya, untuk masuk ke negaranya sendiri. Nah, di kita tentunya semua tetap harus melakukan protokol 3M. Nah, mau tidak mau, protokol itu yang akan melindungi orang tersebut dari kontaminasi infeksi virus tersebut. Untuk, apa namanya, hukuman. Sebenarnya, kalau kita baca undang-undang tentang wabah, semua itu tertulis di sana, bahwa seseorang yang positif saja harus melapor sebenarnya kepada aparat ataupun aparat kesehatan di daerah sedia ya. Itu yang harus dilakukan. Terus, kemarin juga kan kita tahu ada orang yang melanggar daripada karantina, akhirnya berurusan dengan hukum juga, seperti itu. Oke. Nah, Pak, ini kan kalau bikin acara, walaupun sudah dibolehkan, berarti artinya masyarakat harus tahu ya, ada batasan-batasan tertentu yang harus dipatuhi, dan termasuk jumlahnya. Ada nggak, Pak, ini berapa persen sekarang jumlah yang diperbolehkan? Kalau untuk level 2, di 75 persen ya. Tetapi, memang, kita tetap harus berpikir seperti ini. Jadi, andainya saya harus pergi untuk rapat, terus berkumpul dengan beberapa orang, kemudian tempatnya tertutup, seperti itu. Kita berpikir, apakah rapat itu memang sangat penting, tidak bisa digantikan dengan digital gitu ya. Tapi kalau memang itu penting, kita harus datang, ya kita harus menggunakan protokol yang benar, misalnya menggunakan masker, itu kan efekasinya bisa mencapai 90 persen, kalau dengan masker yang benar ya. Jadi, hal-hal itu dipikirkan dengan baik. Seperti kita mau nonton bioskop. Walaupun bioskop itu sudah dibuka, tapi kan kita melihat bahwa bioskop itu harus tegap, sehingga udara di dalamnya pasti tertutup, sentral AC-nya, walaupun diberikan hebat, tetap saja, apa namanya, itu sentral AC-nya ya. Jadi, kalau kita nonton film, memang itu keinginan, nggak ada di digital, misalnya, dan itu memang butuh, penting buat keperluan kita, ya silakan. Tetapi kalau nanti pertimbangannya, akhirnya ada yang sakit, kemudian sekeluarga jadi sakit, jadi repot dan sebagainya, ya silakan berpikir untuk memperhitungkan dengan cerdik terhadap hal-hal yang semacam itu. Jadi, intinya memang mesti tetap taat 3M, Pak ya. Pak, ini kan nggak lama lagi kita akan menghadapi perayaan Natal, tahun baru, plus libur panjang. Dan kalau kita berkaca kepada tahun lalu, itu biasanya akan terjadi lonjakan kasus kembali, Pak. Nah, ini bagaimana antisipasi kita supaya tidak terjadi lagi lonjakan kasus seperti tahun lalu? Ya, pemerintah tentunya sudah membuat rambu-rambu, sudah membuat protokol yang ketat. Tetapi apapun seketat apa, sebaik apapun protokol itu, tetap dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat. Dan tadi masyarakat harus mempertimbangkan mempertimbangkan untung dan ruginya. Satu contoh, misalnya saja kita ambil contoh Bali. Ketika Bali dibuka, kemudian dengan protokol yang sudah disiapkan, kemudian ketat. Kemudian, masyarakat Bali tidak bisa menjaga tentang protokol tersebut. Nanti akhirnya, misalnya, terjadi lagi infeksi di satu titik, misalnya di Bali, dan kemudian menyebar ke beberapa bagian di sana. Kemudian Bali ditutup kembali. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kan masyarakatnya, karena selama ini Bali kan sangat tergantung dengan para wisata, dan kemarin sempat terpuluh berhabis terhadap itu. Sekarang dibuka, diberikan kesempatan, kalau tidak bisa dijaga, ya akan ditutup lagi seperti itu. Baik, ini berarti ini akhirnya seperti apa nih Pak? Ini tips untuk masyarakat supaya tetap bisa beraktifitas secara normal ya, dan tapi juga tetap terhindar dari COVID-19. Ya, beraktifitas normal seperti dulu, saat ini rasanya belum. Tetapi, kita beraktifitas dengan menggunakan protokol-protokol, dan kita betul-betul mengenali bagaimana sifat daripada virus COVID-19 ini yang memang masih belum kita pahami dengan benar, sehingga kita harus betul-betul mencegah, menjaga diri agar kita tidak tertular terhadap itu. Selain protokol 3M yang tadi, tentunya kita juga harus memperhatikan cara hidup kita. Artinya, kalau kita pergi, ya pakai baju, pakai smatu, menutup, dan sebagainya. Pada waktu pulang, ya jangan langsung bertemu dengan orang dulu, tapi bersihkan diri betul-betul, baru bertemu dengan keluarga. Oke, baik Pak. Jadi artinya, masyarakat tetap bisa beraktifitas, tapi namun harus beradaptasi dengan kondisi pandemi yang sebetulnya tetap mesti kita kendalikan. Dan kita butuh kerjasama nih, antara pemerintah, Satgas, dan masyarakat. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, ya. Iya, salam sehat selalu, Pak. Salam sehat, terima kasih. Baiklah, pemirsa, kita masih banyak informasi kesehatan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.